Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel kami Kang funduk masih bersama saya Kang Zah Alhamdulillah bercih syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan semoga kita semua semoga ada yang selalu istiqomah menonton video-video dari Kang funduk semoga dilimpahkan rizkinya oleh Allah diberi solusi jika mempunyai masalah dan diberi rizki yang banyak dan yang belum punya judul diberikan judul dan ditekatkan judulnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin banyak kita itu mengalami masalah yaitu sering kesurupan kejinan atau Oh sering gangguan dari jin atau setan nah bagaimana cara mengatasinya atau membentenginya bagaimana nah kemarin ada yang wa dari admin kami Gus Ivan Gus Dhani yaitu Hai namanya itu Ivan atau Dhani ya makanya saya sebut salah satunya itu ya jadi satu orangnya aslinya kemarin ada yang wa Gus Dhani itu Oh bagaimana caranya saya sering kesurupan atau kejinan atau sering kemasukan roh-roh halus yang efek auranya itu negatif bukan positif Nah itu bagaimana cara menangguling menanggulanginya Oh dari mas atau Pak sel Pak Didit ini itu yang request mungkin anaknya sering kesurupan mungkin mungkin nanti melihat video kali ini kami request kami turuti semoga nanti tidak kesurupan lagi tidak kejinan lagi anak-anaknya Pak Didit ini dari entah dari mana saya kurang tahu tapi Pak adminnya menjelaskan Gus admin menjelaskan dari Pak Didit semoga saja nanti dengan berkah doa ini berwasilah Oh doa ini semoga tidak akan terulangi lagi nah cukup mudah nanti itu dibaca selalu minimal satu hari tujuh kali lebih banyak lebih baik cukup membaca ayat kursi mungkin sudah pada umumnya sudah dihafal lah ayat kursi atau belum saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Allahulah ilaha illa walhayul qayyum la takhuduhu sinadu wala naum lahu maafis samawati wama fil-ard maudalladiyashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma bayna aidihim wama kholfahum wala yuhidu nabi syai'im min ilmihi illa bimasha washi akursi hussamawati wal arudhu wala yauduhu nah ketika Oh dilafat wala yauduhu nanti dibaca tujuh kali berulang-ulang wala yauduhu hifnuhu ma wahu al-aliyyul adhim wala yauduhu hifnuhu ma wahu al-aliyyul adhim wala yauduhu hifnuhu ma wahu al-aliyyul adhim selama tujuh kali itu kuncinya disitu nanti ayat kursi sampai ayat terakhirnya itu Oh kata terakhirnya itu terdapat di wala yauduhu nanti diulang sampai tujuh kali wala yauduhu hifnuhu ma wahu al-aliyyul adhim wala yauduhu hifnuhu ma wahu al-aliyyul adhim Insyaallah dengan berkah doa ini berwasilah dengan ayat-ayat Quran ini titin tidak akan berani mengganggu anda lagi nah jin setan demit nah Hai setan orang tujan malamber orang mampir grendong orang gendong nyipelet orang meleti ya seperti itu lah mungkin kalau di tempat-tempat sangar mungkin selalu baca ayat kursi minimal satu kali Insyaallah Allah Anda akan selamat dari gangguan jin setan dan lain-lainnya semoga Mas Pak Didit bisa mengerti kalau kurang paham bisa menghubungi admin kami Gus Dhani mungkin lebih jelasnya nanti bisa via telepon atau video call jangan lupa kalau enggak paham kalau sudah paham silahkan diamalkan minimal tujuh kali baca nya setiap hari ini saya jajik untuk seluruh Oh yang setia menonton Kang funduk semoga bermanfaat jangan lupa di-share di-like dan di-subscribe channel hidung channel ini semoga memberi solusi kepada semua orang semoga kami diberi kesehatan kesempatan kenikmatan yang selalu membagikan doa-doa atau azimat kepada kalian semua semoga bermanfaat dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati